Kepulauan asap hitam disertai kobaran api melanda permukiman padat penduduk di Jalan Gerindo, RT9 RW 5 Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Akibatnya sejumlah barang milik warga banyak yang tak terselamatkan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi ini bahu-membahu melakukan upaya pemadaman. Akibat insiden ini 30 kamar kontrakan dan 11 rumah warga ludes terbakar api. Dugaan sementara penyebab kebakaran ini karena korsleting listrik di lantai 2 rumah kontrakan. Berselang 30 menit kebakaran akhirnya bisa dipadamkan dengan mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di Banjar, Kalimantan Selatan, kobaran api melahap permukiman warga di Gang Pelita, Kelurahan Tanjung Rema Darat pada Sabtu siang. Akibatnya 3 rumah warga serta 1 mobil yang terpakir di teras hangus terbakar. Tim Damkar gabungan yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena listrik di rumah masih menyelah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penyebab kebakaran masih diselediki Polsek Marta Purapota. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan sejumlah bangunan rumah dan toko di kawasan padat penduduk di daerah pampangan kecamatan Lubek pada Sabtu malam. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Tiga rumah permanen dan satu toko kelontong ludes terbakar. Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh arus pendek listrik dari salah satu ruangan di dalam toko kelontong dan menjalar kebangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun purgen mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan AINews melaporkan. Sementara itu, Pak Bersa, dua dari tujuh korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum 10 IAD mengaku saat kejadian hanya melintas depan markas Joni Freider 408 SBH dan tidak dalam kondisi pengaruh minuman keras. Inilah pengakuan dua dari tujuh rehlawan capres nomor urut tiga, Gajah Pranowo, yakni Selamat Andono dan Arit Diva Ramandani. Korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan sejumlah anggota TNI adik di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Keduanya mengaku sebelum berangkat menuju lokasi kampanye, mereka berdua dan satu temannya sempat berhenti di titik kumpul untuk makan nasi kotak dan minum air putih bersama. Dengan mengendari sepeda motor berkenal Pot Brong, mereka berkonvoy menuju lokasi kampanye ganjar, namun belum sampai tujuan mereka terpencar. Saat perjalanan menuju pulang ke rumah, korban Selamat Andono tepatnya di Lampu Merah, Sonolayu, korban berhenti dan didatangi oknum TNI AD, langsung menghajar menarik Selamat ke dalam pos penjagaan. Saya pulang dua motor, pokoknya saya pulang cuma dua motor sama si Mas Fergie, dua motor itu. Kebetulan di Lampu Merah, posisi Lampu Merah, saya berhenti, langsung dihampirin sama dua orang. Sementara Arief Diva Ramadhani yang terpencar dari rombongan utama mengaku sempat bertemu sejumlah teman SMA-nya, yang tidak tergabung dalam relawan dan mengkonsumsi minuman keras di daerah Boyolali Kota. Dalam perjalanan, di depan markas kompi Bionic Rider 408 SBH, ia diberhentikan sejumlah oknum anggota TNI, tanpa pertanyaan langsung dihajar dan diseret ke pos penjagaan. Dari Cepogo menuju acara sosialisasi Pak Ganjar itu, saya naik motor pelan, dari arah selatan, ada oknum TNI itu, nyamperin saya langsung ditoncok saja. Kan dari komplek, lari dari komplek TNI itu, ya dari markas, terlengkup, ya pun gini Pak, terlengkup, terus dibawa ke markas, ya bawa ke markas 2. Pas saya diginiin, di piting, sempat bilang, jangan sampai meninggal Pak, saya gitu, tapi yang piting saya itu enggak-enggak gitu. Tapi masih tetap di, di apa yang waktu, di piting, sambil di apa yang waktu. Ada yang jatuh? Bagian mana? Bagian muka, Pak. Sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit beberapa hari, saat ini kondisi keduanya sudah membaik. Meski masih trauma dan masih meninggalkan sejumlah bekas luka, di kaki akibat diseret dan mata memerah akibat bukulan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, AINIS melaporkan. Pemirsa Polri bersama TNI membongkar Sindikat Pencurian Ratusan Kendaraan Bermotor di Buduran, Kebupatan Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, Sindikat Pencurian Kendaraan Bermotor dipimpin Eko Irianto yang diduga melibatkan Oknum TNI-AD. Proses penyelidikan dan penanganan kasus curanmor yang dilakukan oleh Sindikat terbongkar atas kerjasama Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan POMDAM 5 Brawijaya. 49 mobil dan 215 motor diduga merupakan hasil pencurian kendaraan bermotor yang disembunyikan di Godang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus curanmor ini melibatkan warga sipil serta dua Oknum TNI berpangkat Kopda dan Mayor. Hasil temuan tersebut diantaranya berada di rumah dinas yang tidak terpakai berupa 88 unit sepeda motor, lalu kembali ditemukan di samping lapangan tenis berupa 33 unit mobil dan 22 unit sepeda motor. Gudang yang tidak terpakai juga sebagai lokasi tempat penyimpanan kendaraan bermotor hasil curian berupa 15 unit mobil dan 40 motor. Aula yang tidak terpakai juga terdapat 61 sepeda motor hasil curian. Kasus ini bermula saat salah satu tersangka mencari tempat untuk menampung ratusan kendaraan bermotor pada Juni 2023 lalu yang akan dikirim dari Timor Reste. Sebelum digerbek, petugas gabungan sempat terjadi pengiriman beberapa kali kendaraan bermotor yang diangkut oleh kontainer. Saat ini POMDAM 5 Brawijaya menyelidiki kasus ini, sementara tersangka dari warga sipil ditangani Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur. Sejumlah awak media yang berusaha mengambil gambar di lokasi temuan oleh petugas dilarang masuk dan dilarang untuk mengambil gambar. Akibatnya sejumlah awak media mengambil gambar dari luar area gudang. Hingga saat ini belum ada keterangan dari satu pun petugas di lokasi temuan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainyus melaporkan. Pemirsa iring-iringan jenazah bentrok dengan anggota TNI. Bentrokan ini terjadi di depan markas Kodam 13 Merdeka Manado, Sulawesi Utara. Ya, usai kejadian pemirsa ini dipicu seorang pengendara menggeber ke nalpot brong. Video bentrokan antara pengiring jenazah dan anggota TNI viral di media sosial. Bentrokan ini terjadi di depan markas Kodam 13 Merdeka Manado, Sulawesi Utara. Dalam iring-iringan tersebut terdapat sejumlah pengendara menggunakan kenalpot brong. Sehingga mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan. Meski sebelumnya sudah diingatkan Babinsa dan Babin Kaptinas untuk tertib. Saat berada di depan markas Kodam 13 Merdeka, rombongan itu bersih tegang dengan warga sekitar. Dan anggota TNI yang saat itu sedang berjaga keluar untuk melerai. Saat anggota TNI ini berhasil melerai warga dan rombongan yang bersih tegang, tiba-tiba ada seorang pengendara menggeber kenalpot brong dan memicu emosi anggota TNI. Hingga terjadi bentrokan. Pada saat anggota TNI Kodam 13 ini berada di lokasi, yang situasi sebenarnya sudah bisa ditangani ataupun diatasi. Tetapi pada saat akan diberikan kesempatan untuk kembali berjalan, secara sengaja rombongan pengiring ini kembali memprovokasi dengan mengeber-geberkan lagi sepeda motornya. Kuat dugaan bahwa rombongan pengiring ini sebagian mengkonsumsi minuman keras, sehingga mereka berani melakukan hal tersebut dengan sengaja. Kini situasi kembali terkendali dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju pemakaman dengan tertib. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, AINews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nyaris tertimpa material bangunan rumahnya di Pademangan, Jakarta Utara. Pemirsa, rumah berlantai 4 tersebut runtuh saat hujan turun di wilayah tersebut. Kamera pengawas merekam momen saat seorang pria nyaris tertimpa material bangunan rumahnya yang runtuh. Beruntung pria tersebut sempat masuk rumah dan lolos dari runtuhan. Namun tak lama kemudian, rumah yang ada di Jalan Budi Mulia pada Bangan, Jakarta Utara ini kembali runtuh pada bagian depan. Beruntungnya rumah berlantai 4 ini terjadi pada Kamis lalu saat kondisi tengah hujan. Material bangunan rumah ini juga pernah runtuh beberapa waktu sebelumnya. Saat kejadian, warga mengira terjadi gempa bumi. Lantaran sempat terdengar suara gemuru dan benturan yang keras. Panik bu waktu itu. Panik kan semua orang udah ternyata. Seolah wakbar, roh wakbar gitu. Karena ada gempa gitu. Ibu kabur juga waktu itu? Iya, panik sampai gemeteran orang. Sepi sih keadaannya karena keadaan hujan, tembari. Meski kondisi rumah sudah rawan robo dan berbahaya, pemilik rumah dan istrinya tetap bersikeras menolak mengungsi. Kok nggak takut Pak nanti robo Pak? Nggak apa-apa. Nggak takut? Nggak. Pak ini soalnya kan gelap nih, ini kan listriknya dimatiin kan sementara nih. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akibat kejadian ini, jalan ditutup sementara untuk menghindari material bangunan menimpa warga. Pihak RTS tempat berharap, pemerintah kota Jakarta Utara segera membuka rumah tersebut agar tidak membahayakan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, I News melaporkan. Sementara itu, pemirsa satu mobil ringsek tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta Selatan pada Sabtu kemarin. Sementara di Garut, Jawa Barat, pemirsa satu pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sejumlah rumah usai hujan deras yang melanda kawasan Cibatung. Inilah rekaman kamera pengawas. Ketika pohon tumbang menimpa satu mobil saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Anggota BBBD yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi batang pohon tumbang menggunakan gergaji mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun mobil yang tertipa batang pohon riksak di bagian belakangnya. Sementara di Garut, Jawa Barat, satu pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sejumlah rumah warga di Kecamatan Cibatung, usai hujan deras yang melanda kawasan tersebut. Pas ke kejadian, pemilik rumah dan warga setempat mengevakuasi batang pohon yang tumbang dan puing-puing rumah dengan alat seadanya. Setelah kejadian, pemilik rumah mengaku terdengar suara yang cukup keras. Dan akibat kejadian ini, bagian lantai atas rumah hancur dan barang-barang yang berada di dapur semuanya rusak. Untuk sementara, warga yang rumahnya rusak tinggal sementara di rumah tetangganya dan mengharap ada bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah. Dari Garut, Jawa Barat, dan Jakarta, I.I. Solihin dan Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan. Ya, Pemirsa, kembali di Ainews yang Pemirsa Jelang, debat ketiga, calon presiden, jurnalis I.I. News, Abraham Silaban, berkesempatan berbincang-bincang dengan Muhammad Zinedine Alam Ganjar, putra Ganjar Pranowo, untuk mengulit bagaimana persiapan sang ayah. Dan berikut liputannya. debat calon presiden. Alam bisa kasih spil, pocoran persiapan Pak Ganjar di debat kedua calon presiden? Bapak persiapannya ya mungkin seperti biasa ya, mendalami materi juga, terus juga mempersiapkan lah dari segi substansinya, karena sedikit banyak Bapak punya beberapa ide maupun kreasi di bagian politik luar negeri, geopolitik, gitu-gitu. Tapi yang pasti sih, yang jelas, sebenarnya harapanku sih Bapak istirahatnya cukup dulu lah. Sebelum debat, istirahatnya cukup. Oke, karena memang safarinya intens ya belakangan ini ya. Jadi biar pikirnya lebih fresh, terus juga lebih segar aja besok, performanya juga bagus, ya istirahatnya semoga bisa cukup juga. Ada bocoran nggak Pak Ganjar akan lebih aktif, akan ofensif secara substansi, itu saja, kepada capres tertentu, nomor dua atau nomor satu? Bapak akan jadi diri Bapak sendiri, gitu. Karena memang yang pengen dimunculkan juga dari sosok lepaknya sendiri, gitu. Jadi bagaimana Bapak itu bisa menjadi diri sendiri dan benar-benar transparan, sehingga tidak ada hal yang dibuat-buat, dan juga emang itu natural dari Bapak, karena dari aku pribadi juga merasa bahwa semua orang itu perlu melihat Bapak itu dari lubuk hati paling dalam, dari pelusannya dan pemikiran secara transparan itu. menampilkan yang otentik, gitu ya? Yes, gitu. Kalau disebut bahwa ini bukan temanya Pak Ganjar, ini kan isunya pertahanan, isunya hubungan internasional, geopolitik. Allah menanggapnya seperti apa? Kalau aku sih semenjak jadi gubernur, maupun di Dewan, di Parlemen pun juga Bapak kan bersinggungannya memang secara langsung itu pada internal affairs ya, urusan dalam negeri. Tapi itu juga banyak loh, Bapak itu berhasil berkolaborasi, memahami kondisi geopolitik. salah satunya itu untuk dam, dam di Kendal, daerah Kendal dan Semarang untuk mengantisipasi rop. Itu Bapak concern betul, karena itu sudah menjadi apa ya, permasalahan turun-temurun dari zaman dulu. Dan Bapak coba kolaborasi sama Belanda, sama akademisi di Belanda, karena Belanda dengan super damnya yang sangat luar biasa, dan Belanda kan itu kan levelnya di bawah permukaan laut. Nah, jadi kita belajar dari memangnya sudah ahli di sana, itu juga salah satu kolaborasi internasional. Ada kebiasaan sendiri nggak sih, kalau misalnya Pak Ayah atau Bapak sebelum debat, atau menghadapi satu-satu, sekarang ini kan terus terang, ini bukan debat pertama bagi Pak Ganjar. Dua kali terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah pun serupa. Ada proses di mana dialektika melalui debat ditampilkan. Kira-kira kalau dalam catatan alam, biasanya ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya harus minum jamu dulu, kemudian harus ngeteh dulu, ngopi dulu, atau mungkin ada makanan kesukaannya, yang menjadi mood boosternya lah, untuk kemudian menghadapi debat. Ya, paling doa, terus juga mabari keluarga-keluarga, buat mereka dukungan, minta restinya. Ya, pemirsa jelang debat ketiga Pilpres 2024, berbagai persiapan telah dilakukan. Ya, seluruh Capres nantinya akan kembali beradu gagasan dengan empat tema menarik. Berbagai persiapan telah dilakukan jelang debat ketiga Pilpres 2024, yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Seluruh kandidat Capres nantinya akan kembali beradu gagasan, visi, misi, dan program kerja untuk Indonesia selama lima tahun ke depan. Dalam debat kali ini, tema yang diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Ya, pemirsa untuk mengetahui bagaimana update terkini menjelang debat Pilpres ketiga pada nanti malam, sudah ada rekan kami, salam rahmat. Ya, selamat siang, rekan-salam. Bagaimana persiapan menjelang debat Pilpres ketiga nanti malam? Ya, baik-baik, mas siang, peram, ayah, dan juga pemirsa untuk persiapan sendiri, ini sejatinya masih terus dilakukan dalam nantinya debat Pilpres 2024, yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Adapun dalam debat kali ini, akan mengangkat tema seputar dengan pertahanan, keamanan, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, hingga politik luar negeri. Nantinya kita akan saksikan secara bersama, peram, ayah, dan juga pemirsa, bagaimana dari pasangan calon ini akan menyampaikan visi-misi dan juga gagasannya ketika menyampaikan pendapat di atas panggung di debat Pilpres kali ini, di mana nantinya juga ini akan dikeluarkan juga begitu untuk performa masing-masing dari pasangan calon presiden, jika nantinya menjadi presiden dan juga wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Peram, ayah. Kalau kita lihat di belakang ini tim atau kru ini sudah mempersiapkan rangkaian bangku, seperti apa susunan bangku penonton di debat kali ini? Ya, peram, ayah, dan juga pemirsa, ini sejatinya memang tidak jauh berbeda dengan debat-debat Pilpres sebelumnya, di mana untuk bangku penonton, ataupun juga dengan venue dari acara, ini memang tidak jauh berbeda dengan debat Pilpres sebelumnya. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, peram, ayah, dan juga pemirsa, bahwa memang kalau kita lihat begitu di layar kaca, ini memang terlihat adanya bangku penonton, di mana untuk bangku penonton tadi, ini memang diperuntukkan bagi para petinggi media TV penyelenggara, dalam hal ini adalah iNews Media Group, yang kali ini menjadi TV penyelenggara dalam debat Pilpres di tahun 2024 ini. Di mana dapat kami informasikan bahwa venue, ini terlihat di layar kaca Anda, ini bentuknya memang masih sama, seperti dengan debat sebelumnya, yang ini dengan bentuk membulat atau membundar, di mana ini nantinya juga akan ada, dan saat ini juga memang masih disiapkan, begitu berbagai persiapan-persiapan, ini masih terus dilakukan, seperti pengecekan sound system dari suara, ataupun juga dari hal-hal teknis lainnya, begitu untuk disiapkan kematangannya, jelang nantinya debat Pilpres yang akan berlangsung pada pukul 7 malam hari nanti. Di mana dapat kami informasikan juga, bahwa memang untuk ketersediaannya sendiri, dari kapasitas bangku penonton, terlihat di layar kaca begitu, kalau kita gambarkan begitu, Ram Aya dan juga Pemirsa di bagian belakang, di bangku nantinya akan diduduki oleh para Capres dan juga Coapres, ini memang berisi dari 35 bangku penonton, untuk para pendukung pasuluan masing-masing. Sementara di bagian depannya, ini memang terlihat ada sebanyak, tersedia sebanyak 40 kursi bangku penonton, yang nantinya akan dipersiapkan, untuk para pendukung dari masing-masing calon, yang artinya totalnya ini masih sama, sekitar 75 bangku penonton, dipersiapkan untuk para pendukung pasuluan Capres dan juga Cawapres. Ram Aya. Baik, melaporkan langsung dari Istora Senai Jakarta, rekan salam rahmat, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa jelang debat Pilpres ketiga, Diaspora Indonesia di Las Vegas, memberikan dukungan ke pasangan Capres-Cawapres nomor urtiga, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Diaspora Indonesia di Las Vegas, mengapresiasi program Melansia Bahagia, Anak Cucu Gembira, Besokan Capres-Cawapres nomor urtiga, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Ya, diaspora yang tergabung di dalam World for Ganjar Mahfud ini, menyambut baik rencana program Ganjar Mahfud, yang berpihak pada isu kerakyatan. Acara diselenggarakan di kediaman salah satu warga Indonesia dan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di hadapan Ganjar dan Atiko, para relawan juga serentak membacakan doa untuk Ganjar sebagai persiapan Capres nanti malam. Cawapres Partai Perindo hadir bersama ribuan masyarakat Demak dalam Solawat Persatuan Indonesia di lapangan sepak bola perampelan Demak, Jawa Tengah. Solawat juga turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, dan mantan Ketua Umum PBNU, Said Agil Siroj. Mahfud yang saat ini juga menjabat Menkopol Hukam ini mengajak masyarakat Demak untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin berdasarkan rekam jejaknya. Karena track record itu menggantarkan perjalanan akhlak. Kalau sisi yang ditulis itu hanya dibuat seminggu mungkin tidak jadi. Tapi kalau track record itu perjalanan bertahun-tahun untuk menunjukkan karakter. Tapi yang terpenting supaya pemilu ini berjalan lancar, aman, damai. Memilih pemimpin yang benar-benar tanggung jawab, amanah, berfaedah, aslahat, untuk meningkatkan zatraat rakyat. Memiliki kemungkinan, berkeadilan, berhukum. Sementara Ketua Umum Partai Perindo, Haritan Nusudibyo menegaskan Indonesia bisa maju dengan pendegakan hukum dan keadilan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dua ini kalau bisa diselesaikan, Indonesia pasti menjadi negara yang maju dan sangat besar. Dan kalau saya memang sudah mendukung keajar mahfud. Kalau pertimbangan saya, karena yang paling mantu bisa membawa Indonesia emas. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan menjadi salah satu visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Mahfud dalam kepemimpinannya. Tim Liputan AI News mengaporkan. Pemirsa calon Presiden Partai Perindo nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Capres nomor urut dua Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Gokar Erlangga Hartarto. Pemirsa Ganjar Pranowo menilai pertemuan tersebut menunjukkan keberpihakan, namun Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan pemirsa informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita dari siang kali ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari AI News di kanal Youtube at Official AI News. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena nanti, sore nanti ada jelang debat Capres yang akan disaksikan jam pukul 4 sore nanti pemirsa. Akhirnya saya pramsen jenderekan saya. Saya Ayah Nupus pemirsa, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Pada Jumat malam 5 Januari lalu, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi bahkan malam bersama di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat. Foto pertemuan keduanya pun diunggah Prabowo Subianto di Instagram pribadinya. Keduanya duduk di sebuah meja dan tampak membahas sesuatu. Kesokan harinya pada Sabtu pagi 6 Januari 2024, Presiden Jokowi kembali terlihat berolah raga bersama Ketua Umum Partai Gokar Air Langga Hartanto di Kebun Raya Bukor. Setelah itu keduanya menyempatkan sarapan bersama. Momen ini dibagikan di Instagram pribadi Air Langga Hartanto. Terkait hal ini, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pertemuan tersebut menunjukkan keberpihakan, namun Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Karena memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya, biasa saja.